Intro Apalagi waktu mereka bertemu berdua Mungkin curhatan Mama Ena dikit Karena sibuk curhatin masalah yang udah terjadi Masa lalunya gak dicurhatin Tapi ada yang tau masa lalu mereka berdua Bagaimana mereka Ber... Temu Halo 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 Selamat siap Selamat siap Apa betul disana dengan Mak Comblang? Betul ya Mak Comblangnya siapa? Siapa coba siapa? Siapa coba siapa? I love you Pokoknya memang itu dua itu Memang paling pas dari berduaan itu Makasih Saya itu anaknya sahabat saya juga Mas Harbi Sampok tangan dulu di lantai orang dewa Ibu Rima Melati Aduh Mama Rima ini kesayangan semua orang ya Iya Khusus Rima Melati kesayangan kami berdua Karena kalo gak ada Rima Melati dan Sofan Sofian Almarhum kami gak jadi Oh Emang gimana sih siapa yang minta dijodohin sih Mama Rima Sebetulnya sih gak minta dijodohin kita yang lihat bahwa ini mesti udah jadi jodoh ini Gini Oh Mbak Rima itu kan orang yang baik ya Dia aktifis gereja sama Soleh dan punya indera keenam Tiba-tiba kata Mbak Rima ngelihat gitu bahwa jodohnya ikang Fauzi Mbak Rima Padahal udah ketemu belum? Baru, baru jumpa hari pertama Emang ngejodohinnya dulu gimana Tante Rima Gini Aku Pokoknya Lagi dimana kita berhenti Terus udah gitu Aku Itu loh, jorokin gitu Jorokin dia ke tempatnya si Ika Si Ika memang udah naksir Oh Ika udah naksir Udah naksir Ehh Si ceweknya ini yang cantik itu Juga naksir Oh Jual-jual mahal Oh bener Tau kita tau itu Jadi hari pertama ketemu Udah langsung naksir-naksir Ternyata eh dengerin dulu Ehh Eh Mbak Rima dari tadi ini Coba kamu kasih tau ini Pake bahasa Belanda kalau perlu nih Oh iya kita bisa cek bahasa Belanda Madman mudah Gimana Tante Rima? Mbak Rima Mbak Rima Mbak Rima Mbak Rima Later Jangan later 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 Lanjut Mbak Rima Terus bagaimana Tante Marisa Tante Marisa Tante Marisa Tante Marisa Tante Marisa Ya ampun Tuhan Terima kasih 30 tahun Gonder betalen pokoknya itu yang mudah-mudah tuh lulu coba pakai bahasa Jawa ini bahasa Jami Rimpun, Rimpun Mama Rima jadi intinya yang mudah harus mencontoh mereka karena mereka emang dari dulu, dari zaman pertama kali di Jodohan sampai sekarang ini ya, akur-akur dulu Mama Rima ya iya, iya itu enaknya begitu kalau kalau Marisa lagi ngomel apa segala macam ikannya diem dulu oh iya 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 disabarin oke, Mama Rima eh, masih marah ya eh, masih haaah, begitu ceritanya tuh thank you well terima kasih banyak Mama Rima Mama Rima, sehat-sehat ya iya, sama-sama kalian juga ya for answer and answer ya tepuk tangan dulu untuk I love you, Mama Rima we love you, come on ya iya, terima kasih loh Mama Rima udah mau direpotin besok-besok kita telepon lagi, boleh ya minta diajar bahasa Belanda boleh-boleh di La Bodega tapi nanti kita bilang eh tau gak sih, waktu ikang pertama kali interactir aku yang termahal tuh di restorannya Mbak Rima Melati namanya La Bodega di Kemang deket rumahnya Mbak Enda kalau yang jodohin dia makannya di restoran dia pasti di endorse iya, iya, iya bener juga, bener juga tapi ngomongin masalah yang cantik-cantik yang pernah ketemu sama Mama Rima tadi ternyata ada loh hadir mereka sih ini yang satu penyanyi, yang satu pemain film dan juga presenter oh bisa semuanya deh, namanya juga anaknya mereka ya ini dia, Ciki & Bella terima kasih terima kasih Ini sering ketemu di Lala. Lagu barunya juga aduh enak banget. Makasih gua masih inget laguku. Nanti ke Bella pake pake tradisional Cina cocok. Eh bukan Cina! Cantik ya anakku ya. Siapa dulu bapaknya? Dari pada patah semangat ya, lu mendingan telepon kesini. 021 536 90 300 ya, 021 536 90 300 kita bakal bagi-bagi hadiah dan kita akan klik lagi mengenai keluarga Ikang Fauzi dan Madu Soho peserta Ceni. Doain saya semoga saya dapat jodoh. Jangan kemana-mana. Mau ada kerjaan lagi. Pesan pempek sama ini ya. Jangan kemana-mana tapi ada-ada aja. Jangan kemana-mana.